Bersiaplah untuk berkeliling di Gunung Semeru. Amin Amin Yarobal Al-Amin. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa kembali pada segmen kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Di Indonesia, menyimpan banyak ragam budaya, seni, pulau, sungai, hutan, dan gunung. Banyak ragam misteri yang tersimpan, baik itu sudah terungkapkan, ataupun masih dalam bisik-bisik tetangga. Di antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, yang ada di Provinsi Jawa Timur, berdirilah kokoh, besar, dan tinggi, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru, yang mempunyai ketinggian mencapai 3.676 meter, di atas permukaan laut, maka Gunung Semeru, merupakan gunung berapi, tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. Gunung Semeru termasuk, berada di dalam, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang mempunyai luas 50.273,3 hektare. Gunung Semeru, mempunyai puncak gunung, yang bernama Mahameru. Nama Mahameru, tersebut berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti. Maha, yang berarti besar dan agung. Sedangkan, Meru adalah pusat jagad raya. Jadi Mahameru diartikan pusat jagad raya, yang besar dan agung. Menurut cerita, secara turun-temurun, Gunung Semeru berasal dari puncaknya Gunung Meru, yang ada di negara India. Konon, puncak Gunung Meru, dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, ke Tanah Jawa, untuk dijadikan paku bumi, atau pasak bumi, agar menjadi penyeimbang Tanah Jawa, karena, pada zaman itu, Pulau Jawa terombang ambing di lautan. Awalnya, puncak Gunung Semeru, diletakkan di bagian barat Pulau Jawa, namun hal tersebut, membuat bagian timur Pulau Jawa terangkat, karena beban Tanah Jawa lebih berat di bagian barat. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu akhirnya, memindahkan puncak Gunung Meru, di bagian timur Pulau Jawa, namun yang terjadi, sama seperti yang pertama, bagian barat Tanah Jawa terangkat. Dan pada akhirnya, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu memutuskan, untuk membagi puncak Gunung Meru tersebut menjadi dua bagian, yang diletakkan di bagian barat Tanah Jawa, yang diberi nama Gunung Penanggungan. Sedang yang satunya diletakkan di timur Tanah Jawa, yang diberi nama Gunung Semeru. Dari sebab itulah, Gunung Semeru disebut pakunya Tanah Jawa. Namun, akhir-akhir ini, Gunung Semeru marah. Gunung Semeru, Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023, pukul 7.54 waktu Indonesia Barat, terjadilah erupsi, dengan ketinggian abu kurang lebih 600 meter di atas puncak gunung. Erupsi Gunung Semeru ini berdampak, banjir besar di sekitaran lereng Gunung Semeru, hingga masuk ke pemukiman warga, salah satunya adalah desa sumber lansep. Rumah warga, hewan ternak, dan lahan pertanian terendam semua jadi lautan. Gunung Semeru juga, banyak menyimpan misteri, kejadian di luar nalar manusia, dan tidak masuk akal. Seperti yang dialami sekelompok pendaki gunung, ketika mereka melakukan ekspedisi pendakian, di Gunung Semeru, tidak sengaja sekelompok pendaki tersebut, berjumpa oleh wanita sendirian mendaki gunung, karena cemas, tidak tega, sekelompok pendaki tersebut, diajaklah bergabung, untuk sama-sama mendaki gunung, ketika hendak beristirahat, seusai mendirikan tenda, salah satu anggota pendakian, melihat perempuan tersebut berjalan ke dalam hutan sendirian, setelah dikejar, wanita tersebut pun menghilang, dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan pencarian di esok harinya, ketika matahari sudah menunjukkan eksitensinya. Alangkah terkejutnya mereka semua, keesok harinya, ketika mereka semua melakukan pencarian wanita tadi malam, mereka menemukan wanita tersebut sudah menjadi jasad, yang sudah membusuk, dan diyakini sudah meninggal berminggu-minggu. Menurut penuturan Tim Sar, sehabis evakuasi jasad si wanita tersebut, Tim Sar mengatakan, bahwa jasad wanita tersebut adalah pendaki perempuan, yang hilang satu bulan yang lalu. Di balik kemegahan Gunung Semeru, terdapat beberapa tempat-tempat angker, yang membuat bulu kuduk merinding. Tempat-tempat ini adalah, 1. Ranu Kumbolo 2. Kawasan Kelik 3. Kawasan Arcapada 4. Puncak Mahameru 5. Kalimati Ranu Kumbolo Ranu Kumbolo adalah salah satu rute jalur termudah, untuk menuju puncak Gunung Semeru. Para pengunjung dan para pendaki, biasanya berkemah dan beristirahat, di tempat ini, dengan menikmati nuansa keindahan danau-nya. Tetapi, siapa sangka, di balik keindahan Ranu Kumbolo, menyimpan mitos yang perlu para pengunjung ketahui. Yaitu, 10 meter jarak dari bibir danau Ranu Kumbolo, jarak kegiatan para pengunjung beraktifitas. Maka ada pantangan-pantangan, yang harus dijaga oleh para pengunjung, pantangan itu adalah, pantangan untuk mandi dan mencuci, di danau Ranu Kumbolo, termasuk mendirikan tenda di dekat danau Ranu Kumbolo, harus dari jarak 10 meter dari bibir danau. Cerita yang tersebar, dari mulut ke mulut, konon Ranu Kumbolo ternyata, dijaga oleh sosok wanita cantik. Ia seringkali menampakkan dirinya, di sekitaran danau Ranu Kumbolo. Tanda-tanda kemunculan, wanita penunggu danau Ranu Kumbolo adalah, ditandai dengan munculnya kabut tipis, secara perlahan akan muncul wanita penunggu danau tersebut. Pernah juga ada cerita, sekelompok pendaki, yang beristirahat dan mendirikan tenda, di sekitaran danau, mereka melihat ada penampakan pocong, dengan kondisi tubuh yang sangat menyeramkan, di sekitaran tenda, namun salah satu tenda tidak diganggu, karena pendaki yang ada di dalam tenda tersebut, sedang melafalkan bacaan surat ayat kursi, sebelum tidur. Selain mitos wanita cantik penunggu Ranu Kumbolo, de ternyata terdapat mitos lain, yakni ikan emas penunggu danau, yang konon merupakan dayan dewi penunggu Ranu Kumbolo. Konon, jika ada seorang pengunjung danau Ranu Kumbolo, dengan sengaja, mengambil ikan emas tersebut, hidupnya akan diterpa kengerian. Itulah, mitos dan misteri yang ada di Danau Ranu Kumbolo. Kita, yang hendak berkunjung, di Gunung Semeru, khususnya di Danau Ranu Kumbolo, hendaklah bersikap baik dan mentaati pantangan dan peraturan, yang ada di sana. Selanjutnya adalah, Kawasan Kelik. Pendaki yang meninggal, kawasan Kelik menjadi kawasan yang sangat dikenal, di kalangan masyarakat, khususnya para pecinta pendaki gunung. Di kawasan ini, ada pantangan yang tak tertulis, bagi siapa saja yang hendak melewati kawasan ini, janganlah melamun, jangan sampai pikiran kita kosong. Hal ini dikarenakan di kawasan ini seringkali terjadi kesurupan. Selanjutnya adalah Arcopodo. Tempat ini, yang dinilai memiliki kesan mistis di Gunung Semeru, dengan keberadaan dua patung bersejarah, di area Arcopodo. Area Arcopodo merupakan dataran luas di kaki Gunung Semeru, yang sering dipakai sebagai tempat peristirahatan para pendaki. Orang-orang yang memiliki mata batin, atau orang-orang indigo, konon dapat melihat dua pasang arca prajurit, dari era Majapahit di area tersebut. Masyarakat mempercayai dua arca tersebut, sebagai penjaga Gunung Semeru. Sebagian orang menuturkan, pernah sesekali melihat arca dengan ukuran sangat besar. Namun, ada pula pendaki yang mengaku melihat arca dalam ukuran kecil. Itulah mitos dan misteri, yang ada di Arcopodo, di kawasan Gunung Semeru. Yang selanjutnya adalah, Puncak Mahameru. Kawasan ini merupakan, kawasan tertinggi di Gunung Semeru. Konon, Puncak Mahameru ini adalah tempat bersemayamnya para dewa. Menurut penuturan dari sesepuh setempat, jika melakukan pertapaan selama berbulan-bulan di Puncak Mahameru, Konon akan melihat dan mendengar suara dewa. Yang terakhir adalah Kalimati. Kalimati, merupakan salah satu spot favorit, karena memiliki pemandangan yang indah. Namun, di balik keindahan yang disajikan, terdapat beberapa cerita mistik, yang membuat bulu kuduk beri diri kencang. Konon dulu ada seorang pendaki yang hampir meninggal di sana, namun akhirnya terbangun karena pertolongan makhluk gaib. Ada juga cerita sekelompok pendaki. Ketika berniat ngecam di Kalimati, mereka bertemu sama warga, yang hendak memburu hewan, setelah lama di dalam gubuk, tetapi salah satu pendaki tidak bisa tidur, berniatlah si pendaki keluar gubuk. Si pendaki melihat, warga yang hendak berburu itu masih di area Kalimati, dan tak selang beberapa lama, tiba-tiba pendaki tersebut mendengar jeritan, suara perempuan, yang sangat menyayat hati. Jeritan tersebut menggambarkan, rasa kesakitan yang amat luar biasa, dan anehnya, suara jeritan tersebut diiringi oleh jeritan anjing mengaung keras. Akhirnya salah satu warga, yang hendak berburu hewan, menghampiri si pendaki. Warga tersebut berkata, suara jeritan tersebut adalah, suara jeritan kuntilanak di hutan gaib. Jika suara jeritan tersebut diikuti, si pengikut suara akan hilang dot dan tersesat. Itulah kisah, legenda, misteri dan perjalanan Gunung Semeru. Terima kasih banyak, akhir kata, Wassalamualaikum, sampai jumpa kembali, di segmen berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.